Hai semuanya kembali lagi bersama Kusuma di Australia Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik aja Di video kali ini aku mau ngajak teman-teman semuanya untuk berkeliling di sekitar perumahan tempat tinggal aku di Australia Langsung aja ikuti videonya Nah teman-teman, perumahan di Australia tampak berbeda dengan perumahan di Indonesia Dilihat dari ukuran dan bentuknya, setiap rumah mempunyai lahan yang sangat luas Ukuran tanah atau lahan yang luas dimanfaatkan untuk bangunan dan dilengkapi dengan halaman depan dan halaman belakang yang cukup luas Di setiap rumah di Australia juga terdapat letterbox atau kotak surat Jadi jika kita mendapatkan surat, paket kiriman, maupun brosur akan dimasukkan ke dalam kotak surat oleh Pak Pos Nah untuk garasi mobil, di setiap rumah pasti memiliki garasi mobil yang cukup besar Biasanya bisa untuk memuat 2-3 mobil untuk parkir di dalamnya Oh iya, untuk membuka garasi pastinya kita mempunyai remote control yang kita pasang di mobil masing-masing untuk membuka garasi secara otomatis Contohnya seperti ini ya Di setiap perumahan di Australia juga tidak terdapat tempat sampah di bagian depan rumahnya Tempat sampah di Australia mempunyai 3 warna dengan fungsi yang berbeda Untuk yang berwarna hijau terang digunakan untuk sampah organik Untuk tempat sampah yang berwarna kuning digunakan untuk sampah daun ulang Dan untuk yang hijau tua digunakan untuk sampah rumah tangga Di setiap minggunya ada jadwal pengangkutan sampah teman-teman Jadi setiap warga harus meletakkan tempat sampah di bagian depan rumahnya Dan ruk sampah akan datang untuk mengangkut sampah-sampahnya Di setiap rumah di perumahan Australia jarang sekali terdapat pagar di depan rumahnya Karena memang di sini lokasinya sangat aman Kalian juga bisa melihat ya, di perumahan Australia juga tidak ada tiang listrik dengan kabel yang melintang di sana-sini Di Australia, kabel listrik, internet diinstal di dalam tanah Selain untuk segi keamanan, penginstalan di dalam tanah juga membuat perumahan menjadi tampak lebih rapi Untuk saluran air pembuangan rumah tangga, dialirkan langsung ke dalam tanah Di lokasi perumahan juga dilengkapi jalan setapak atau footpath untuk kenyamanan warga jika mereka ingin jalan-jalan Untuk anak-anak yang bermain sepeda, juga jadi lebih aman dan tidak khawatir dengan mobil yang berlalu lintas Bagi yang ingin bermain sepeda, diwajibkan menggunakan helm untuk keamanan Bagi warga yang ingin berjalan bersama hewan peliharaannya, mereka diwajibkan membawa kantong plastik Jadi, jika anjing peliharaannya membuang kotoran, si pemilik anjing tersebut wajib membersihkan kotoran Dimasukkan ke dalam plastik dan membuang di tempat sampah Hal ini wajib dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan Di perumahan Australia juga tidak terdapat hewan liar guys yang berkeliaran seperti kucing, anjing, atau ayam ya Tidak ada di sini Nah, yang membedakannya lagi, tinggal di perumahan Australia dengan di Indonesia adalah Warga Australia itu jarang bersosialisasi di luar dengan tetangga Mereka lebih suka menghabiskan waktu di dalam bersama keluarga Mungkin karena aktivitas yang sangat padat ya, seperti biasanya itu mereka mengantar anak sekolah, bekerja, dan mengurus rumah tangga Sehingga mereka tidak ada waktu lagi untuk bersosialisasi di luar Kecuali memang kalau ada event tertentu Kalau di Australia ini, tidak ada guys yang menggunakan asisten rumah tangga Berbeda ya dengan di Indonesia Oh iya, di sini juga nggak ada Pak RT dan Pak RW loh Di lokasi perumahan di Australia juga tidak terdapat penjual makanan yang berkeliling untuk perjualan Sangat berbeda dengan di Indonesia Jika di Indonesia terdapat tukang sayur, tukang ayam, tukang roti, tukang perabotan rumah, tukang tanaman yang berkeliling Di Australia itu, kita hanya bisa jumpai mereka itu di supermarket dan di toko tertentu Untuk yang ingin membangun rumah di Australia Biasanya kami memilih ukuran tanah atau lahan Lalu memilih desain layout rumah yang diinginkan Ataupun bisa juga sebaliknya Karena transportasi utama warga Australia adalah mobil Jadi, biasanya masing-masing anggota keluarga mempunyai mobil masing-masing Contohnya, suami istri, mereka pasti mempunyai mobil masing-masing untuk kegiatan mereka Dan biasanya bagi yang mempunyai anak berumur lebih dari 17 tahun Juga diberikan fasilitas mobil oleh orang tuanya Juga diberikan fasilitas mobil oleh orang tuanya Di setiap rumahan di Australia biasanya difasilitasi dengan ruang terbuka Seperti adanya area playground Atau yang kita kenal dengan tempat bermain anak-anak Tempat bermain ini sangat lengkap dengan segala jenis permainannya Seperti ada prosotan, juga ayunan Terima kasih telah menonton! Untuk di area playground Biasanya juga terdapat seating area atau area tempat duduk seperti ini Yang lengkap dengan fasilitas untuk barbecue Dan warga bisa menggunakan fasilitas ini secara gratis Lalu juga terdapat lapangan terbuka untuk fasilitas orang raga Selain itu, di setiap area perumahan juga tentunya terdapat community center Atau pusat komunitas di mana para warga bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan bersama Dan tempat ini juga berfungsi sebagai pusat informasi publik Dan di beberapa lokasi perumahan juga dekat dengan area sekolah Semakin lengkap fasilitas di lingkungan tersebut Maka semakin mahal juga harga rumahnya guys Nah teman-teman itu dia video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan videonya Klik like dan subscribe channel Kusuma Crocker Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye